Setelah mendapat desakan dari para organisasi buruh, Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan akhirnya mengajukan banding atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta terkait penurunan UMP. Melalui banding ini, Pemprov DKI Jakarta berharap nilai UMP dalam keputusan Gubernur No. 1517 tahun 2021 tidak dibatalkan. Kepala Biroh Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan upaya banding ini agar nantinya besaran UMP senilai 4.641.852 sesuai keputusan Gubernur tersebut. Yayan mengatakan UMP yang ditetapkan dalam cap group tersebut telah mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari angka inflasi hingga kesejahteraan hidup pekerja. Sebelum memutuskan mengajukan banding, Pemprov DKI memastikan telah mengkaji dan mempelajari putusan majelis hakim secara komprehensif. Hasilnya pihaknya memandang putusan majelis hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, namun Pemprov tetap mengapresiasinya.